Kejuaraan Nasional Squas resmi dibuka Menteri Pemuda dan Olahraga serta Ketua Konipusat dan Ketua PBPSI Silviana Murni di lapangan Squas Nayan, Jakarta. Kejuaraan ini guna mempersiapkan Timnas Squas Indonesia untuk event internasional diantaranya kejuaraan Squas Swat Asia Cup. Menteri Pemuda dan Olahraga Zenudin Amali membuka kejuaraan Nasional Squas tahun 2022 di lapangan Half Squas Gelora Bumkarno, Jakarta. Kejuaraan kali ini diikuti oleh 14 provinsi diantaranya Aceh, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi, hingga Kalimantan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zenudin Amali mengapresiasi penyelenggaraan kejurnas kali ini karena selain menggelar kompetisi, pengurus pusat Squas Indonesia juga mengadakan pelatihan wasit serta pelatihan bagi pelatih. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Squas Indonesia Silviana Murni menjelaskan agenda Timnas Squas dalam waktu dekat, yaitu mengikuti South East Asia Cup serta Squas Go to School. Jadi itulah kenapa kami melakukan serangkaian kegiatan Squas ini dijadikan satu. Supaya Ketua-Ketua Peng Prof yang datang dari seluruh Indonesia juga langsung melakukan berbagai kegiatan. Bahkan kita di tengah kondisi pandemi, kita insya Allah masih mampu mengirimkan para atlet kita untuk ikuti South East Asia Cup pada November 2022. Dan arahan dari Ketua Umum KONI juga sosialisasi, Alhamdulillah kami sudah melakukan Squas Go to School. Dan Alhamdulillah di beberapa sekolah juga yang nanti akan dilakukan atau dibuat atau dibangun itu lapangan Squas. Nah, Kejurnas adalah salah satu cara untuk memantau pembinaan di daerah-daerah sudah sejauh mana. Sehingga pemerintah mengapresiasi dan terima kasih kepada Squas Indonesia yang melaksanakan kegiatan, bahkan dirangkaikan mulai dari pelatihan wasit, kemudian Kejurnas, kemudian Rakernas, dan terakhir adalah pelatihan pelatih. Kejurnas Squas akan berlangsung selama 5 hari, dimulai 19 hingga 23 Oktober 2022. Tim Liputan, Sport Today. Terima kasih telah menonton!